Benji gapapa 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 wiii tangan bro gerak banget ini jadi biar dia merasakan sentuhan sentuhan apa sentuhan dari manusia juga kadang-kadang dia cuma berani kandang doang berani di kandang aja? iya karena terlalu lama di kandang kan jadi agresifnya itu di kandang tuh itu gak fokus banget gila eh 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 hampir hampir tapi kok bro julus pasti gak marah itu julus pasti gak marah julus gak marah itu karena di kandang aja itu benji benji no coba aja lu sepong ben gua tahan disini lu seles aja sebaratnya oh iya iya mas bro berhasil mas bro berapa tuh tuh jadi beda-beda kalau di kandang itu dia kayaknya trauma banget di kandang oh enggak boleh enggak boleh enggak apa ya Oh ada ini ada apa rapi ya jadi kalau di kandang itu dia stress mungkin ya stress-stress ya kalian bisa lihat tuh coba lu senjata bakal gigit ya hei barannya aja pegang barannya yang kepalanya di pijit-pijit aja badannya Hai gue pegang kesini bahwa disana ya siap dong dia nggak bisa ngebalik nanti Benji Benji pijit-pijit aja oh iya ya tuh pijit-pijit aja pijit-pijit pijit-pijit di di rep berapa diusaha saya coba Benji good boy good boy nanti bahasanya ya nanti udah bisa bisa nggak udah rekam Oke siap Bang Kevin nah kita taruh sini deh kita satu itu sana nggak usah nggak usah Oh biran-biran aja ngomong-ngomong ping-ping angku pegang oke ya Mas bro ya ternyata si Benji itu mungkin traumanya itu bangshan karena dikandang dikandang yang tadi dia tuh hanya gila dikandang aja di luar mah nggak gila dia jadi karena mungkin pas ketika dia dikandangin itu banyak orang yang lempar batu banyak yang gedor-gedor kandangnya ya jadi udah mah anjingnya stress di dalam kandang terus ditambah diintimidasi terus ya diprovokasi terus jadi buat teman-teman semua ya yang apa punya anjing terus anjingnya dikandangin anjing boleh dikandangin tapi sesekali harus dibawa jalan ya jadi biar dia nggak stress nah ini nih si Benji ini kalau dikandang dikandang tadi kan udah lihat kayak gimana tuh ya galaknya Nah sekarang ketika di luar emang beben mau coba pegang ya kira-kira ini mengobankan selamat atau tidak tapi doakan selamat dari samping sini dari sini dari sini gue pegang di sini dia nggak kebalik saya dari sini ya Oke siap ya Hai terus aja terus barangnya dari belakang-belakang dari belakang benar papa gue pegang ini udah gitu oke udah eh eh pengaja pijit-pijit aja nah gua pijit-pijit aja Gu kata-kata sedikit ke atas Hai tuh beda kan tuh eh eh enggak 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 no 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 tuh Benji tuh Benji coba kayak gini depan mukanya Benji lebih beda dia Benji nggak boleh Benji no Benji Benji he he Benji enggak mau ben aman 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 Benji apa sayang apa sayang eh jadi kamu tuh harus sering dipegang sama orang ya biar kamu terbiasa Iya enggak 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 kita enggak ada punya niat jahat nggak mau enggak kan gebukin kamu nya oke oke Benji tetapannya itu kosong banget sih iya kayak yang stress tuh enggak galakan tuh kalau dikandang kan langsung nyerang guys tuh ya lihat memang Ben berhasil nih buat pegang si Benji tuh sekarang ke atasnya tuh pijit-pijit aja mau Ben ya baik dia sebenarnya kesian aja dia trauma dikandang sebenarnya bayangin aja Bang Ben 10 tahun lebih dikandang enggak pernah keluar kamu beruntung ya Bang Sen ketemu sama kamu nya kalau enggak kamu udah ya mungkin udah dibuang ketol ya kalau nggak disuntik mati tuh terus Benji nah disini dia makannya masih males makan karena daerah kalau anjing apa anjing yang nggak terbiasa sama orang kan kayak gitu kalau di tempat baru pasti dia mogok makan mau makan sini-sini benjinya enggak boleh nggak boleh sini-sini-sini sayang eh eh benji benji sini 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 benji sini terus saya menurut saya lulus-lulus nggak apa-apa itu baik-baik itu tuh ekornya udah enak ya lihat tuh udah mulai goyang-goyang tuh bisa juga pegang kepalanya tuh pegang lehernya ya emang beben berhasil ya geloi geloi kita kasih truk tangan untuk ngomong beben ngomong beben beraninya eh good boy good boy kamu jangan stres-stres ya eh tuh lihat ya kepalanya nih memang beben pegang ya kepalanya ya eh gokil eh ilmu wang beben sekarang gimana udah bertambah Bang Sen mantap mantap udah berani ya berani banget ya mang beben berhasil menaklukkan anjing yang dikurung 10 tahun ya yang trauma karena mungkin banyak diprovokasi ya makanya ini pak galaknya dikandang aja di luar mah enggak enggak sayang enggak enggak yuk kita kasih kendor kasih-kasi kendor ya hei 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 ngomong minumannya dulu ya jadi buat teman-teman semua tuh yang kata dikta dimang beben ya kalau misalkan punya anjing yang dikandangin harus sering diajak jalan ya ya harus sering diajak jalan jadi biar anjingnya enggak stres dikandangnya ya tuh ini buktinya segalak-galaknya si Benji dibawa keluar dia enjoy enjoy banget ya terus kalau misalkan buat apa buat owner-owner enggak sayang enggak sayang dia masih takut kayaknya nah nah begitu pun kalau di luar dia itu kayak mau waspada iya waspada karena enggak terbiasa makan di luar kan selalu makan dikandang minum dikandang eh good boy bayangin aja tuh mau minum aja di luar enggak berani deh untuk minum masih ada perasaan takut takut-takut karena enggak pernah namanya minum di luar makan di luar tuh enggak pernah tahu taunya kalau makan itu ya dikandang ini salah satu apa salah satu cara buat ngeterapinya ya biar dia percaya lagi sama orang dia harus sering banyak dipegang yoi sama orang-orang yang berbeda tapi harus sering banyak interaksi sama orang ya eh Benji Benji eh 10 tahun 14 tahun katanya umurnya 14 tahun keren keren jadi pokoknya mah mungkin sekian vlog Mang Beben bareng sama Bang Sen Floki and the Clan ya buat temen-temen di luar sana mas bro ini jangan ditiru ya ini cuman bisa dilakuin sama orang-orang yang emang udah sering ngehandle anjing ya jadi jangan misalkan ada anjing galakwal lihat Mang Beben sama Bang Sen dipegang bisa enggak ya jangan ya tidak untuk ditiru ya paling next kontennya Bang Beben mungkin mau mandiin dia kali kan mandiin apa mandiin si Benji dia ketakutnya sama air ah takutnya sama air enggak sih biasanya sih kalau anjing begini dia lebih suka kalau dimandiin itu dia merasa lebih nyaman mau dimandiin ya oke kita mandiin ya ya mandiin Benjo karena Benjo ini Islam ini nggak pernah mandi juga 14 tahun ya kasihan kamu sekarang kita coba mandiin ya Oke jangan ke mana-mana tab cekidot di channel YouTube paling mandap Bebentip Ribbon dan juga channel YouTube nya Floki and the Clan anjing paling sedap cinta tanpa syarat